Terima kasih masih di redaksi pagi akhir pekan, seorang okdum polisi memukul kepala mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Rekaman video pemukulan itu pun viral di media sosial. Sementara itu di Labuan Batu, Sumatera Utara, seorang pemulung mengancam petugas dengan senjata tajam. Sebuah video amatir yang merekam detik-detik kericuhan puluhan mahasiswa dengan aparat kepolisian Pores Sumeneb viral di media sosial. Dalam rekaman video berdurasi 1 menit 30 detik itu, nampak sejumlah orang diamankan polisi. Pada menit-menit terakhir, seorang okdum polisi terlihat melayangkan pukulan keras mengenai kepala belakang seorang mahasiswa yang sedang diamankan polisi lainnya. Belakangan diketahui kericuhan itu terjadi di depan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumeneb pada Jumat 1 Oktober lalu. Puluhan aktivis mahasiswa menggelar unjuk rasa mendesak transparansi terkait proyek pembangunan dua pasar tradisional di Kecamatan Batuan dan Kangayan yang menggunakan dana APBD miliaran rupiah, namun sudah dua tahun mangkrak. Hingga Jumat kemarin, Kasubak Humas Pores Sumeneb mengatakan pihaknya masih melakukan investigasi terhadap dugaan pemukulan yang dilakukan anggotanya saat pengamanan unjuk rasa itu. Kekerasi seperti apa terkait anggota yang diduga melakukan kekerasan tersebut akan kita tidak lanjuti dengan pemeriksaan oleh Pak Minang. Aksi kekerasan yang melibatkan polisi juga terjadi di Jalan Ulip Sumo di Harjo Rantau Parapat Labuan Batu Sumatera Utara Jumat siang. Namun kali ini, aparat yang menjadi korbannya. Sementara pelakunya diduga adalah seorang pemulung yang mengancam petugas dengan menggunakan senjata tajam. Insiden berawal dari cekcok tersangka dengan pengunjung warung makan menggunakan senjata tajam. Seorang polisi yang datang untuk melerai justru ikut diancam dengan pisau dan parang. Tersangka langsung ditangkap dan dibawa ke Mapores Labuan Batu. Hingga Jumat kemarin tersangka IH alias daman warga Jalan Siringo-Ringo itu masih mendekam di sel tahanan sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan, CNN Indonesia